Intro Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono Teman-teman, bagi teman-teman yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka Dan pada saat ini sedang mengisi Erapod Video kali ini saya ingin menyuguhkan sebuah video Yang membahas tentang bagaimana cara mengisi tujuan pembelajaran di Erapod Serta memasukkan nilai atau menginputkan nilai pada Erapod di kurikulum Merdeka Teman-teman sekalian, pada video ini saya ambilkan dari channel Abba Arsal Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi video aslinya Sudah saya sertakan link untuk video Abba Arsal ini Silahkan dikunjungi, di-subscribe dan di-like Demikian juga saya harapkan teman-teman yang belum subscribe pada channel saya ini Dimohon untuk subscribe terlebih dahulu Dan juga like, komen, dan share Teman-teman silahkan di-simak videonya Bagaimana cara meng-input tujuan pembelajaran Serta nilai pada Erapod kurikulum Merdeka Selamat menonton Untuk langkah pertama Terlebih dahulu kita harus meng-input tujuan pembelajaran yang akan kita ajar Yang telah kita ajarkan kepada siswa kita Jadi tujuan pembelajarannya itu di-input manual Setelah di-klik ini Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sebelumnya belum pernah akan menemukan yang seperti ini terlebih dahulu Kemudian tambah Nah baru nantinya pilih mata pelajarannya Kemudian pilih berapa tujuan pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu sekalian input Misalnya 3 atau 2 atau 7 atau 8 atau 9 Tergantung kepada jumlah tujuan pembelajaran yang telah Ibu ajarkan kepada Bapak Ibu ajarkan kepada siswa tentunya Misalnya 3 tadi Kita tambah 1 dari 2 yang telah kita buat Oh ya berarti kalau kita tambah nantinya Tp yang telah kita input Itu akan terhapus secara otomatis Dan ini bisa dipilih fase nya Fase D kita bisa dipilih karena memang jenjangnya SMP Kita pilih saja Semester 1 Kemudian ininya juga tingkatnya Kemudian pilih Oke Saya telah menyiapkan salah satu beberapa contoh tujuan pembelajaran yang saya download di aplikasi PMM atau program platform Merdeka Mengajar Dimana disini banyak sekali tujuan pembelajaran yang bisa kita ambil atau kita sesuaikan dengan apa yang kita ajarkan Disini adalah contoh kalimatnya saja Misalnya untuk informatika ada bidang tik untuk elemen teknologi informasi dan komunikasi Capaian pembelajarannya adalah ini dan ini kode tp nya dan ini tp nya Ini contoh saja bisa dipakai atau juga bisa di edit sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian Dan saya mendownloadnya di aplikasi platform Merdeka Mengajar Oke kita salin Paste Oke Kemudian yang disini Kita coba menerapkan berpikir kompetasional bagaimana seperti ini Ini lebih dari 100 karakter Berarti kita harus menyingkatnya untuk menyesuaikan bagai sesuai dengan Tapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran Tetapi tidak lebih dari 100 karakter Misalnya disini menerapkan berpikir kompetasional untuk sampai di beberapa persoalan saja Oke kita singkat sajalah Menerapkan berpikir kompetasional untuk menyelesaikan beberapa masalah Sampai disitu saja Sampai disitu saja Nah seperti ini Jadi kita singkat Tapi tetap mengandung semua inti dari tujuan pembelajaran yang kita Yang ada yang sesuai dengan Bapak dan Ibu sekalian telah ajarkan Disini mengandung struktur dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari Oke Sederhana kita tambah Dan sehari-hari Dalam kehidupan Sehari Nah gak bisa lagi Berarti harus dikurangi Dalam kehidupan aja Kehidupan ya udah pasti lah ya sehari-hari Jadi gitu aja Kemudian yang ketiga Untuk tujuan pembelajar yang ketiga Mungkin saya ambil ini aja Oke Nah seperti ini Ini caranya Kemudian setelah tujuan pembelajarannya dibuat Silahkan kemudian simpan data Kemudian setelah tujuan pembelajarannya dibuat Selanjutnya kita pilih nilai rapot Dan kemudian input nilai rapot Selanjutnya pilih kelas 7A misal Kemudian pilih mata pelajarannya Kemudian pilih semesternya Semester 1 tentunya Nah disini Kita misalnya meng-input nilai 75, 80 atau apa Sesuai dengan data yang telah kita miliki misalnya 70 Seperti ini Kemudian untuk proses deskripsinya Kita tinggal centang tujuan pembelajaran yang telah kita buat Misalnya nih Ini TP yang diukur dan tercapai Dan dengan optimal Kita checklist Kemudian yang mana yang tidak optimal Atau perlu peningkatan Tinggal di checklist Seperti ini saja Atau misalnya ini semuanya lulus Atau disini Di atas gak lulus Perlu peningkatan optimal Tinggal di checklist saja Sesuai dengan data yang telah Bapak dan ibu miliki Nah seperti ini Sudah selesai Kemudian terakhir Yang bawah simpan data nilai Jadi 3 data deskripsi telah dibuat Jadi setelah disimpan Kita akhirnya bisa membuat deskripsi secara otomatis Dengan cara klik Lihat edit deskripsi Nah seperti ini Jadi untuk deskripsi capaian terendahnya kosong Karena kita menceklis semuanya di capaian tertinggi Seperti itu Dan untuk semuanya silahkan masukkan hal yang sama Atau lakukan hal yang sama untuk nilai-nilai di bawahnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih